Selamat beribadah Amin Untuk mengawali ibadah pada hari ini Marilah kita menyanyikan lagu Lebih dari pemenang Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Sebelum mendengarkan firman Marilah kita menyanyikan lagu Linggupiku Linggupiku Dengan sayapu Dengan kuasamu Di saat bagai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapakau Raja Atas Semesta Ku tenang Sebaik Kau Alamu Linggupiku Dengan sayapu Mau Dengan kuasamu Di saat bagai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapakau Raja Atas Semesta Ku tenang Kau Alamu Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Sebentar kami akan Mendengarkan firman Tuhan Bukalah hati Dan pikiran kami Supaya kami boleh mengerti Dan pada akhirnya Kami juga dimampukan Melakukan firman Tuhan itu Karena itu bersabdalah Karena kami siap mendengarkannya Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Teman-teman Muda Remaja yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama Membaca merenungkan firman Tuhan Ada pun bacaan Diambil dari kitab kejadian pasal 32 Ayat 22 sampai dengan ayat 32 Yang demikian bunyi firman Tuhan Pergumulan Yaakob dengan Allah Pada malam itu Yaakob bangun Dan ia membawa kedua istrinya Kedua budaknya Perempuan dan kesebelas anaknya Dan menyeberang di tempat Penyeberangan sungai Yapok Sesudah ia menyeberangkan mereka Ia menyeberangkan juga Segala miliknya Lalu tinggallah Yaakob seorang diri Dan seorang laki-laki bergulat Dengan dia sampai Fajar menyingsing Ketika orang itu melihat Bahwa ia tidak dapat mengalahkannya Ia memukul sendi pangkal paha Yaakob Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok Ketika ia bergulat dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi Karena Fajar telah menyingsing Saud Yaakob Aku tidak akan membiarkan engkau pergi Jika engkau tidak memberkati aku Bertanyalah orang itu kepadanya Siapakah namamu? Saudnya Yaakob Lalu kata orang itu Namamu tidak akan disebut lagi Yaakob Tetapi Israel Sebab engkau telah bergumul Melawan Allah dan manusia Dan engkau menang Bertanyalah Yaakob Katakanlah juga namamu Tetapi Saudnya Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Diberkatinya lah Yaakob di situ Yaakob menamai tempat itu Peniel Sebab katanya Aku telah melihat Allah berhadapan muka Tetapi nyawaku tertolong Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit Ketika ia telah melewati Peniel Dan Yaakob pincang Karena pangkal pahanya Itulah sebabnya sampai sekarang Orang Israel Tidak memakan daging Yang menutupi sendi pangkal paha Karena dia Telah memukul sendi pangkal paha Yaakob Pada otot pangkal pahanya Demikian firman Tuhan Teman-teman muda remaja yang dikasih Tuhan Kita akan menggumuli firman Tuhan pada saat ini Dengan mengangkat tema Diberkati untuk memberkati Teman-teman muda yang dikasih Tuhan Pasti kalian pernah melihat kupu-kupu bukan? Ya Kupu-kupu ada banyak jenis warna dan rupa Kupu-kupu sering membuat kita ingin untuk menangkapnya Karena keindahan warnanya Yang nampak lucu dan mengemaskan Tetapi kita tahu bahwa Untuk menjadi kupu-kupu yang indah Untuk menjadi kupu-kupu yang menarik Ada sebuah proses yang cukup panjang Cukup berat harus dilalui Dari wujud ulat Yang menjijikan Menakutkan Dan kerjanya cuma makan Sampai suatu saat si ulat itu harus berhenti Dari aktivitas makan dan gerak Lalu memasuki masa puasa Dan tentu Ini bukan proses yang ringan Bahkan setelah masa puasa itu Ia akan berubah wujud Menjadi kepompong Kulitnya mengeras Dan Ia akan terbalut oleh Bulu-bulunya sendiri Yang teranyam Nah Sobat muda yang dikasih Tuhan Setelah masa puasa Yang panjang itu selesai Perjuangannya belum berhenti Kepompong itu Akan berjuang untuk melepaskan diri Dari bungkusnya Dan keluar menjadi makhluk baru Yang bernama Kupu-kupu Nah sobat remaja yang dikasih Tuhan Dari proses yang menjijikan Dari proses yang Tidak disukai Menjadi indah Menjadi disukai Bahkan kita sering Ketika melihat kupu-kupu Ingin rasanya segera menangkapnya Untuk memilikinya Nah proses itulah yang disebut dengan Metamorphosis Perubahan menuju kebaikan Perubahan menuju Disukai oleh banyak orang Nah dalam firman Tuhan hari ini Kita juga akan Belajar bersama Proses untuk menjadi ciptaan baru Atau metamorphosis Yaitu Proses menjadi ciptaan baru Dalam diri Seorang tokoh Alkitab Bapak leluhur Israel Yaitu Yaakub Yaakub bukan pribadi yang sempurna Yaakub bukan pribadi yang tanpa salah Karena Kita tahu dari firman Tuhan Yaakub adalah pribadi yang Memiliki banyak kelemahan Bahkan Ia sangat lekat Dengan soal tipu-menipu Yang pertama Yaakub pernah menipu Ishak ayahnya Demi memperoleh berkat dari Ishak Kemudian yang kedua Yaakub juga pernah menipu Esau Kakaknya Demi memperoleh Hak kesulungan dari Esau Dan yang ketiga Ia juga pernah menipu Laban Mertuanya Ketika ia merasa terancam oleh Anak laki-laki dari Abak Laban Atas tuduhan Telah Mengambil semua harta Laban Demi Kejayaan pribadinya Ia melarikan diri Membawa istri-istrinya Anak-anaknya Dan bukan hanya di situ Istrinya yaitu Rahel Bahkan mencuri terafim Ayahnya Dan dibawa Dalam perjalanan Meninggalkan Laban Mertua itu Untuk menipu Rupanya Dibutuhkan Kepintaran Dan rupanya Meskipun Sudah Berkali-kali Berhasil Menipu Akhirnya Perjalanan hidup Yaakub Membawanya kepada Sebuah Kesadaran baru Bahwa Efek dari menipu itu Sangatlah Tidak baik Yaakub Merasa Tidak Tidak Berani Untuk Berhadapan Muka Dengan Esau Kakaknya Setelah sekian Tahun Karena Ia pernah Menibu Kakaknya Bahkan Ia tidak bisa Tidur Pada malam Itu Sebelum Hariha Ia akan Bertemu Dengan Esau Kakaknya Dan malam Itu juga Pergumulannya Itu Menjadi Semakin Sempurna Ketika Ada seorang Laki-laki Yang kemudian Bergelut Dengan Dia Bahkan Dikatakan Ia Bergelut Bergelut Sampai Dengan Pagi Sampai Dengan Fajar Menyingsi Nah Tentu Ini Pertarungan Yang Hebat Pertarungan Yang Menguras Tenaga Menguras Energi Dari Yaakub Yaakub Akhirnya Tersadar Ketika Sudah Sekian Lama Tidak Bisa Mengalahkan Laki-laki Yang Bergelut Dengan Dia Ini Yang Bertarung Dengan Dia Dan Akhirnya Yaakub Tahu Bahwa Yang Bertarung Dengan Dirinya Ini Bukan Manusia Biasa Dan Dari Situlah Ia Mengalami Perubahan Hidup Mengalami Metamorfosis Dan Mengalami Transformasi Dalam Kehidupannya Karena Ia Bergumul Dalam Pertempuran Yang Hebat Yaakub Mengalami Tiga Hal Penting Dalam Hidupnya Yang Pertama Yaakub Mengalami Perubahan Nama Dikisahkan Ketika Fajar Telah Menyingsing Laki-laki Yang Tidak Dikenalnya Yang Bergulat Dengan Dia Ini Ingin Pergi Tetapi Yaakub Tidak Melepaskan Dia Sebelum Ia Memberkati Dan Ketika Laki-laki Yang Bergulat Dengan Dia Bertanya Siapa Namamu Dan Dijawab Yaakub Maka Kemudian Laki-laki Ini Mengubah Nama Dia Berkata Namamu Tidak Akan Disebut Lagi Yaakub Tetapi Israel Jadi Yaakub Mengalami Perubahan Nama Kemudian Yang Kedua Yaakub Mengalami Sakit Dipangkal Bahanya Karena Dipukul Oleh Laki-laki Yang Bergelut Dengan Dia Sehingga Kakinya Pincak Dan Yang Ketiga Pada Akhirnya Setelah Laki-laki Itu Memugul Pangkal Pahanya Dan Akhirnya Laki-laki Itu Memberkati Yaakub Artinya Yaakub Beroleh Kemenangan Yaakub Yaakub Dapat Mengalami Kemenangan Dapat Memperoleh Berkat Bukan Karena Kekuatannya Sendiri Bukan Karena Kegagahannya Tetapi Ada Sebuah Tapsiran Yang Mengatakan Bahwa Yaakub Memperoleh Kemenangan Itu Karena Ia Menangis Dan Memohon Belas Kasian Dari Laki-laki Itu Laki-laki Itu Ada yang Menapsirkan Adalah Malaikat Tuhan Hal ini Bisa Dibaca Dari Kitab Hosea Pasal 12 Ayat 4 Sampai 5 Nah Pertanyaannya Adalah Apa Makna Ketiga Hal Tadi Bagi Kehidupan Yaakub Tidak Lain Adalah Bahwa Yaakub Menyadari Bahwa Dirinya Perlu Diubahkan Oleh Tuhan Diubahkan Untuk Tidak Lagi Mengandalkan Kekuatan Otot Dan Akalnya Dalam Menjalani Hidup Tetapi Diubah Untuk Mengandalkan Tuhan Ia Tidak Lagi Mengandalkan Kepiawean Manusiawinya Untuk Mengatur Tipu Daya Tetapi Ia Diubah Untuk Menjadi Pribadi Yang Berkenan Di hadapan Tuhan Oleh karena itu Ia memohon Supaya Allah sendiri Yang Memberkatinya Nah Dalam Pertempuran Semalam Itulah Akhirnya Otot Dan Akal Yaakub Takluk Dan Ia Sanggup Memahami Hakikat Berkat Dalam Kehidupan Dan Dalam Berkat Itulah Ia Diubahkan Menjadi Pribadi Yang Baru Yaitu Menjadi Israel Ia Menamakan Tempat Dimana Ia Bertarung Bergumul Dengan Laki-laki Yang Tidak Dikenalnya Itu Dengan Nama Meniel Artinya Wajah Allah Ia Merasa Diberkati Karena Dalam Keyakinan Manusia Pada Jaman Itu Memandang Wajah Allah Itu Berarti Siap Untuk Mati Memandang Wajah Allah Akan Membawa Kepada Kematian Namun Tidak Demikian Yang Terjadi Dalam Diri Yaakub Memandang Wajah Allah Justru Membuat Yaakub Hidup Dan Semakin Hidup Semakin Lebih Baik Yaakub Bahkan Menjadi Bapak Leluhur Bangsa Israel Nah Sobat Remaja Yang Dikasih Tuhan Yaakub Mengalami Perubahan Hidup Transformasi Bahkan Juga Mengalami Metamorfosis Dari Kupu-kupu Yang Menjijikan Dari Ulat Yang Menjijikan Menjadi Kupu-kupu Yang Indah Gambarannya Seperti Itu Nah Apakah Metamorfosis Yang Demikian Perubahan Hidup Kearah Yang Lebih Baik Ini Juga Bisa Terjadi Dalam Kehidupan Kalian Jawabannya Ya Dan Pasti Bisa Mungkin Selama Ini Kalian Malas Ke Gereja Malas Bersekutu Malas Melayani Tuhan Tetapi Tuhan Sanggup Untuk Mengubah Anda Menjadi Pribadi Yang Rajin Ke Gereja Rajin Berpelayanan Sesuai Dengan Passion Kalian Mengembangkan Bakat Minat Bahkan Talenta Anda Dalam Pelayanan Atau Tadinya Manja Dan Kolokan Tuhan Sanggup Mengubahkan Pribadi Anda Menikmati Metamorphosis Menjadi Pribadi Yang Kreatif Dan Mandiri Tadinya Suka Menggerutu Marah Setiap Kali Ada Tugas Tetapi Tuhan Sanggup Menolong Kalian Untuk Melakukan Tugas Apapun Dengan Suka Cita Karena Itu Sobat Remaja Yang Dikasih Tuhan Bersiaplah Untuk Menikmati Metamorphosis Perubahan Menjadi Kupu-kupu Yang Indah Menjadi Ciptaan Baru Diberkati Dan Selanjutnya Kehidupan Anda Juga Akan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Melalui Karya Kasih Yang Anda Lakukan Kepada Seluruh Ciptaan Tuhan Selamat Menikmati Menjadi Ciptaan Baru Dalam Tuhan Dan Menjadi Berkat Bagi Sesama Tuhan Memberkati Amin Sobat Remaja Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Akhiri Perenungan Kita Akan Firman Tuhan Tadi Di Dalam Doa Kita Berdoa Tuhan Tuhan Sebagaimana Yaakub Mengalami Transformasi Dari Kehidupan Yang Tidak Baik Menjadi Kehidupan Yang Baik Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Maka Kami Pun Rindu Mengalami Hal Yang Sama Kami Rindu Kehidupan Kami Diubahkan Supaya Semakin Baik Semakin Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Tuhan Tolonglah Kami Supaya Kami Tidak Hanya Mendengarkan Firman Tuhan Tapi Juga Dimampukan Untuk Mengaplikasikan Firman Tuhan Itu Menerapkannya Dalam Kehidupan Keseharian Kami Sebagai Anak Muda Remaja Yang Juga Memiliki Pergumulan Pergumulan Di Usia Kami Masing Masing Biarlah Kami Boleh Mengalami Perubahan Kehidupan Kearah Yang Lebih Baik Lagi Kami Akan Berhenti Di Dalam Merenungkan Firman Tuhan Tetapi Biarlah Rokudus Terus Berbicara Dan Menyempurnakan Pemahaman Kami Di Di Dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Mari Teman-teman Kita Akan Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kali Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Roh Kudus Layar Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Dibah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Kuburkan Turun Dalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Sorga Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Rah Kudus Reza Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Doza Kebangkitan Daging Dan Hidup Yang Kekal Untuk Persembahan Diiringi Lagu Bersyukur 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 Susah Ataupun Senang Bersyukur Bacatkan Doamu Sobat Hatimu Kasihnya Yesus Jadi Milik Untuk Menutup Ibadah Pada Hari Ini Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Engkau Berkati Bangsa Dan Negara Kami Engkau Lindungi Khususnya Kota Saliga Engkau Berkati Kota Saliga Agar Terhindar Dari Marabaya Dan Engkau Sembuhkan Untuk Teman-teman Kami Engkau Saudara Kami Yang Mungkin Terkena Akibat Dari Pandemi Ini Engkau Berikan Kebaikan Untuk Mereka Semua Dan Juga Kami Berdoa Untuk Orang Tua Kami Engkau Berkati Orang Tua Kami Engkau Beri Kesehatan Engkau Beri Umur Panjang Engkau Berkati Setiamu Untuk Orang Tua Kami Dan Tua Ini Kami Akan Tutup Dengan Doa Yang Kau Ajarkan Bapak Kami Yang Ada Dari Surga Dikutuskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Di Bumi Seperti Surga Berkata Kami Pada Hari Ini Makan Kami Cukupnya Dan Amun Kami Kesehatan Kami Seperti Kami 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 Orang Besara Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedilam Perjubahan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jad Karena Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kepunian Sampai Selama Lemannya Amin Untuk Mengakhiri Ibadah Pada Hari Ini Marilah Kita Menyanyikan Lagu Jangan Lelah Jangan Lelah Bekerja Dilah Dunia Tuhan Roh Kudus Yang Beri Kekuatan Dia Mengajar Dan Menopak Tiada Lelah Berkerja Bersamamu Tuhan Yang Selalu Mencukupkan Atas Segalanya Ratakan Tanah Bergelombang Timpukan Tanah Yang Berubah Menjadi Siap Dibangun Di Atas Desa Iman Katakan Tanah Bergelombang Timpukan Tanah Yang Berubah Menjadi Siap Dibangun Di Atas Desa Iman Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima Dibangun